Halo Bang, gimana kabarnya? Sehat? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk, lagi nyiapin buat rumah belajar di Lombok sekarang Mumpung belum sibuk, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu lagi ya Sebenernya pengen tau dari awal memang Niki, dari dulu sampai sekarang Dengan aktivitas sosialnya itu mulanya gimana sih? Awalnya sih waktu sekolah ya, waktu SMA, sering nongkrong, Terus ya bikin-bikin kayak kegiatan-kegiatan ya di tempat nongkrong lah Kayak bantuin adik kelas, tim bazar gitu kan Terus ngumpulin donasi buat sesuatu gitu Tapi nggak hanya di sekolah, nggak cuma sekolah maksudnya Tapi di lingkungan rumah juga sampai gitu Awal-awal belajar kayak di Karangkaruna gitu lah Itu jaman-jaman itu gitu Kalau ini dari situ, dari jaman-jaman SMA gitu Kalau ya mungkin karena lingkungan rumah ya Dari rumah, orang tua kan juga sering ngeliat kan Apa? Amaru Bapak kan juga punya anak asuh kan Punya anak asuh, jadi setelah pensiun itu punya anak asuh Jadi punya kegiatan di usia senjanya tuh ngurusin beberapa anak-anak asuh gitu Terus ibu juga kan, Amaru Bapak kan ibu juga guru kepala sekolah Jadi juga aktivitasnya juga deket dengan pendidikan yang sampai hari ini tuh jadi mempengaruhi kehidupan saya juga gitu Jadi dari keluarga awalnya, terus memang senang main juga jalan-jalan Nongkrong sana, nongkrong sini Jadi banyak hal yang dilihat mungkin itu hal yang jadi mempengaruhi Mempengaruhi apa, aktivitas Ya sampai sekarang jadi sering keliling aja gitu Dan itu melihat banyak hal dan mungkin kalau disebut merubah ya jadi merubah juga kehidupan gitu Walaupun dengan hal yang sederhana dari jalan-jalan nongkrong-nongkrong kayak gitu Kalau ngebangun sebenernya karena ada unsur kebetulan juga sih Kalau ada rumah bintang Karena sebetulnya kebetulan karena mungkin karena sering nongkrong di satu rumah Rumah temen auto SMP, temen-temen sering ngobrol disitu, sering ngumpul Biasanya weekend disitu teh Terus di rumah itu tuh Saya ada ruangan yang gak difungsiin jadi Gak maksimal gitu, jadi gudang lah Nah dari situ, iseng aja sama temen-temen waktu itu jadi Nawarin, yuk kita bikin rumah baca yuk gitu Atau apa ya tempat anak-anak main gitu Karena selama kalau kita nongkrong disitu kan Ya karena memang di pemukiman padat gitu kan Di suburban, jadi banyak anak-anak main Yang main lari-lari, main sepedahan apa gitu Terus juga waktu itu juga Apa, saya sendiri juga Ya bisa dibilang dekat dengan literasi Karena mengolah satu toko buku juga disitu Jadi, menawarkan itu ke temen-temen Dan itu direspon sama temen-temen pada waktu itu gitu Dan kita patungan, kalau gak salah 8 orang Kita patungan, kita beresin rumah itu Dan sebelumnya minta izin sama orang tua temen yang punya rumah gitu kan Dan dibolehin ya akhirnya yaudah kita pergi rumah baca gitu gitu Dan kasih nama bintang awalnya gitu Kita numpang lah awalnya gitu disitu Dan aktivitasnya awal-awal cuma weekend Karena pada waktu itu kan kita juga Kebanyakan masih pada peliah apa gitu kan Jadi nongkrong pun lebih banyak weekend dan memanfaatkan Gak cuma nongkrong ya Satu jam setengah ke dua jam tuh ya kita ngasuh anak-anak Kedongeng lah apa gitu ngajakin main juga Awalnya gitu Gak mudah tapi menyenangkan sebetulnya gitu Gak mudah tapi menyenangkan sebetulnya gitu Kan pernah dihadapan pada pilihan yang sangat pragmatis gitu Saya harus hidup, saya harus kerja setelah keluar dari Limpungan pendidikan, kuliah gitu Udah Dan itu ke dilema Saya pernah kerja beberapa tahun, dua atau tiga tahun Dan itu merasa mengganggu Ketika dalam artian mengganggu Dan saya kalo Apa Kati saya tuh lebih cenderung Memilih untuk melakukan aktivitas yang ngasuh anak-anak gitu Itu kemudian harus kerja yang sebetulnya Rutinitas setiap hari gitu loh Misalkan Kalo siang ini tuh biasanya sama anak-anak gitu Tapi kok ini diem gitu Di kantor istilahnya atau di tempat kerja tuh diem gitu Jadi kayak Nah itu salah satu hal yang Yang dimana dihadapan pada pilihan Dan Ya kini saya harus Memilih Dan Mencari solusi gimana caranya untuk Bisa bertahan hidup kasarnya gitu Dan itu Dilakukan sampai hari ini kayak gitu Itu salah satu dari Proses yang dijalani Sampai akhirnya tuh ya Harus memilih kalo Ya kalo dibilang ngasuh anak-anak Dalam si rumah bitang sendiri jadi Mungkin jadi bagian hidup gitu ya Jadi bagian hidup Ya segala macam dinamikanya ya jadi Kayak gitu ya proses juga Sempet ditawari buat Lanjutin kuliah lagi Untuk beasiswa apa Dan gak bisa juga akhirnya Mengambil itu Karena harus mengorbankan Anak-anak juga pada akhirnya gitu kan Itu salah satu pilihan juga gitu Berat ketika ngeliat anak-anak Ah kapan ngumpul lagi? Ah pengen belajar lagi? Ah pengen bikin ini Nah justru hal-hal seperti itu yang Yang ngebuat akhirnya tuh Wah gak bisa ya kalo saya harus mikir Diri saya sendiri gitu loh Kalo sekarang ya akhirnya ya Usaha Bira swasta gitu kan Jualan gitu Jadi mau jualan online gitu kan Terus Terus Belakangan Beberapa tahun ke belakang juga Ngelai apa Jadi petani kopi juga gitu kan Bareng sama temen-temen di Gampung di Cibi Day Dan belajar di sana belajar banyak Sampai processing sampai hari ini Apa Ngelola itu bareng-bareng sama temen-temen Terus apa ya Ya jadi bikin usaha-usaha Apa Yang sifatnya Bisa sambil Kalo kata Sundanya Medikir ya gitu loh Jadi sambil jalan Ya kadang bikin Apa Produksi kaos juga Atau apa Supaya itu kan Ya dia ngalir gitu Dan Apa yang dia Lewati Arus apapun yang dia lewati Dia pasti ngalir Hukumnya kayak gitu ya Mungkin gak sama juga gitu Apa yang saya rasanya juga Yang memang menurut Saya harus lakuin Saya bakal lakuin gitu Dan memang kemana Arahnya harus dilakukan Mau itu arahnya ke Pendidikan gitu Ke lingkungan Atau ke Hal-hal yang si penyakuman manusia yang suka Selama itu memang saya bisa lakuin Ya saya bakal lakuin gitu loh Ya mungkin Ya kayak Ya kayak Begitu aja gitu Dan Dan pendidikan saya juga Menemukan gitu loh Dalam Dalam aktivitas Apapun Termasuk bencana Bencana kemanusiaan Ataupun bencana alam Anak-anak itu pasti Terlibat di dalamnya gitu loh Dan Fokusnya memang Lebih cenderung Fokusnya khusus ke anak-anak gitu loh Walaupun Gak hanya anak-anak Tapi anak-anak memang jadi Dampingan awal biasanya gitu Ya kenapa anak-anak pun memang ya Memang sudah jadi Sudah jadi semacam Candu juga ya gitu Kalau emang beritraki sama anak-anak itu Ya udah jadi Bagian dari kehidupan aja Jadi Udah Otomatis gitu Bisa cinta terbesar ya Pengen punya Apa ya Bukan sekolah tapi Memang Ruang buat Anak-anak itu tumbuh Bukan hanya lahir Tapi batinnya pun Bisa terfasilitasi dalam Dalam satu Kegiatan yang Memang biasa kita lakuin bareng Dan itu Mandiri gitu Mandiri Dalam artian kita mengelola dengan Cara kita gitu Dengan Apa ya Dengan cara-cara kebiasaan yang bisa kita lakukan Sedikit-sedikit itu udah mulai gitu Ya dengan Di Gambung sendiri Salah satu Apa ya Daerah yang Itu juga Bisa dipertemukan dengan Gambung Gak jauh dengan Kebencana juga gitu Waktu Tasik 2009 Dari situ Irisannya sampai hari ini Berkegiatan Dan rumah bintang pun ada di sana gitu Nah ya Gambung sendiri dengan aktivitas di sana Bukan cuma anak-anak Tapi pada akhirnya juga jadi pemberdayaan Teman-teman pemuda Dan warga secara umum gitu Coba juga untuk Mendorong Semangat kemandirian Dalam Pengolahan Termasuk ke Pengolahan kegiatan anak-anak Dan gimana caranya Antara aktivitas pendidikan Ekonomi Secara politik Teman-teman bisa Bisa Dalam satu kesatuan disitu gitu Dan kalau buat saya Gambung hari ini memang Ya ditolak ukur Untuk saya Ketika Ngobrol dengan banyak teman-teman Ketika ngomongin satu gerakan sosial Misalkan gerakan pendidikan gitu Ya Selama ini memang Gambung salah satu yang Jadi sampel Kenapa jadi sampel Karena Saya melakukan itu Dan Apa Dari proses awal sampai hari ini Memang Merasakan apa yang terjadi di sana 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 Jadi ada Ada teman-teman di sana Gitu Di apa Dikati Gunung Rinjani Ada Kalimah Belajar Di sana Terus di Lampung Banyak Karena kalau di Lampung sendiri Memang punya semacam Keterikatan emosional Karena pernah mendampingi Anak-anak yang Apa Pernah mengalami Kondisi dimana sekolahnya itu Mau ditutup Karena Masalah Apa Konflik di Lingkungan mereka gitu kan Dengan mereka Menampingi kurang lebih sekitar 2 tahun di sana Bulat-balik ke Lampung Dan mengajak bareng teman-teman di Lampung Dan melakukan aktivitas juga Dengan teman-teman di Lampung Berbagai spirit sama teman-teman di sana Jadi ada keterikatan emosional Di Lampung Terus teman-teman di Apa Bandung Apalagi gitu kan Ya teman-teman di Sukabumi Ini Rumah Baca Cemara Dengan Kang Sandi nya Dengan Apa Jaringannya Kang Sandi di sana Jadi bisa ketemu juga Teman-teman rumah baca dari Persada Dan Dan mimpi Kita di sana itu sebetulnya Bikin 100 rumah baca Kalau di Sukabumi gitu kan Dan itu Like apa ya Masih sampai hari ini Teman-teman di Sukabumi Terus berproses Walaupun ya Naik turun Biasa dalam aktivitas seperti ini Tapi mimpinya itu tetap Gimana caranya kita punya Merealisasikan suatu rumah baca di sana Sukabumi Terus Ada undangan juga Ajakan Pengen silaturannya juga Kayak Ke teman-teman di Sumedang Rumah Apa Pantim Baca Ceria Gitu kan Terus di Di Calengka Di Cilenyi Banyak sebetulnya Teman-teman di Jogja Terus teman-teman yang di bar juga Banyak sekali sampai Lombok Di Lombok yang hari ini juga memang Fokus Apa ya Menampingi teman-teman yang sudah ada rumah bacanya Dan Rencana membuat lagi beberapa rumah baca yang baru Bareng sama teman-teman di Lombok On progress sekarang gitu kan Jalan juga Dan ada juga teman-teman yang di Di Beberapa tempat Atau di banyak tempat Apa ya Saya pengen datang Teman-teman ngajakin Untuk Berkunjung ke sana Cuman sayangnya aja Belum punya kesempatan datang ke sana gitu Tapi Di Meraukepun Ada teman-teman di sana gitu Di Apa Di Halmahera Di Solosi gitu kan Makassar Banyak sebetulnya gitu Ya Yang punya siswa Karena memang secara spirit Apalagi ya Hari ini kan memang Teknologi Media sosial mudah ya Dan kita bisa saling bisa melihat satu sama lain aktivitas Dan bisa saling komunikasi Saling mengundang dan lain-lain gitu Dan itu juga Hal yang mempermudah Proses komunikasi juga sih Walaupun secara fisik belum sempet kesana Tapi Minimal secara spirit atau komunikasi itu udah mulai Ada sebetulnya Pada dasarnya setiap manusia itu lahir baik ya Lahir baik Jadi Ketika melakukan sesuatu Dan Eh, ketika ingin melakukan sesuatu Ya lakukan aja Jangan ada perasaan takut gitu Karena sesuatu yang baik juga pasti berbuah baik gitu Karena yang terpenting itu Apa yang dilakukan tuh Punya kebermanfaatan buat Banyak hal Banyak-banyak hal Buat banyak orang Buat Bagi tulipan terdekat kita Walaupun Sampai Jauh sekalipun secara jarak Karena yang terpenting itu memang Spirit ya Dan kalo ngomongin spirit tuh Bagi saya tuh Itu beyond Jadi gak ada Gak ada batasan gitu Walaupun hari ini kita Belum pernah ketemu dengan teman-teman di Tempat mana Tapi kita punya kesamaan Ya Spirit itu Akan bertemu Walaupun secara fisik kita belum pernah bertemu Karena Hal itu yang bisa mempengaruhi Banyak hal pada akhirnya Kebermanfaatan Terima kasih